Intro Pembongkaran bangunan di tepian sungai Karangmumus tetap dilanjutkan 5 Agustus meskipun warga yang akan digusur berdemonstrasi ke DPRD dan kantor gubernur tapi pemerintah kota tetap kekeh menjalankan programnya Bulat sudah tekad pemerintah kota Samarinda untuk melakukan penggusuran warga di tepian sungai Karangmumus Tahun 2020 ini warga di kawasan sekitar Pasar Segiri Samarinda sudah harus kosong karena kawasan itu ditata pemerintah untuk kepentingan umum Dalam 2 hari terakhir warga tepian SKM mengadu ke DPRD dan Pemprov Kaltim Mereka menyampaikan tuntutan bersedia digusur namun dengan syarat diberikan ganti rugi dan direlokasi ke tempat yang baru Menanggapi tuntutan warga itu Pemkot Samarinda menanggapinya dengan serius Menurut Sekda Kota Samarinda Sugeng Hoi Rudin pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan warga karena undang-undang dan aturan tidak membolehkan Kalau masih ada mediasing apa dengan warga bisa warga masih menghirang dalam Mediasing itu apa? Tujuannya, goalnya apa mediasing? Dia dapat Rp55 juta satu kabelik Berarti Pemkot tetap dengan linda presi apa? Ya dong, kita kan nggak berani Kan ada LO dari kejaksaan Suratnya sudah dilihat kan, LO dari kejaksaan Siapa yang mencari-saran mau menganggar? Gitu Rela nggak supaya warga Samarinda duitnya dihabis-habiskan untuk gitu Sebelumnya Pemkot Samarinda memastikan rumah yang digusur karena berada di atas tanah pemerintah Saat pemerintah kota Samarinda membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan penataan sungai karang mumus dan pengerukan maka warga yang tinggal di situ harus rela pindah dan mengosongkan Harus satu pokoknya bahwa itu yang ditabungkan di tanah kita Coba bayangkan ya, kalau berpikir bahwa setiap orang yang datang ke kota Samarinda ataupun orang Samarinda sendiri ya, kalau begitu ada tanah kosong yang tanah kutip bukan punyanya kemudian dirikan bangunan di sana begitu dipakai, tidak mengambil sewa tidak dapat apapun atau tidak memberikan apapun kepada pemiliknya kemudian selama 40 tahun pemiliknya mau ambil dikasih syarat-syarat pikirkan bang Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmirahma, pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax